Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai melakukan kesetimbangan bagi persamaan reaksi kimia Nah, sebelum kita mulai, saya akan menerangkan mengenai apa itu persamaan kimia Nah, pada persamaan reaksi ini, kita memiliki aluminium, gas oksigen atau molekul diatomic oksigen Dan hasil akhirnya adalah Al2O3 atau aluminium oksida Nah, itu adalah contoh dari persamaan kimia Di sini saya memiliki reaktan, yaitu Al dan O2 Reaktan adalah yang bereaksi dan kita akan menghasilkan produk dari hasil reaksi ini, yaitu Al2O3 Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyetarakan keseluruhan reaksi kimia Yang sebelah kiri ini, Al2O2 adalah reaktan, yang kanan adalah produk Kita harus menyetarakan reaktan dan produk Di sini, kita anggap saja kita memiliki sebanyak 1 molekul aluminium, 1 molekul dari diatomic oksigen Atau 1 molekul dari oksigen dengan 2 atom pada molekulnya Nah, ketika kita mereaksikan keduanya, maka produk yang akan kita dapatkan adalah 2 atom aluminium dan 3 atom oksigen Ya, jadi kita akan memiliki jumlah atom aluminium dan oksigen yang berbeda Cara untuk menyelesaikannya adalah dengan menyetarakan persamaan reaksi tersebut Jadi, saya membutuhkan untuk memiliki jumlah atom aluminium dan oksigen yang sama pada kedua sisi Jadi, saya harus memiliki jumlah atom aluminium dan oksigen yang sama pada kedua sisi Nah, di sini saya memiliki 1 atom aluminium di sisi kiri dan 2 atom aluminium di sisi kanan Jadi, saya harus menuliskan angka 2 di sisi kiri Jadi, kita memiliki 2 aluminium di sisi kiri dan 2 aluminium di sisi kanan Nah, sekarang kita akan beralih pada oksigen Di bagian kiri kita memiliki 2 atom oksigen dan di bagian kanan kita memiliki 3 atom oksigen Nah, untuk membuat reaksi ini setimbang, saya akan mengalihkan oksigen di atom di sebelah kiri dengan 1,5 agar menjadi 3 1,5 dikalikan 2 adalah 3 Nah, jadi di bagian kiri kita telah memiliki 3 atom oksigen Dengan ini kita telah memiliki kesetimbangan Tapi persamaan ini belum selesai Karena kita tidak dapat memiliki atom oksigen sebanyak 1,5 Jadi lebih baik kita kalikan saja dengan angka 2 pada keseluruhan persamaan Nah, maka kita akan memiliki, bila kita kalikan dengan 2 Maka kita akan memiliki sebanyak 4 Al ditambahkan 3 O2 Ingat, kita tidak bisa memiliki pecahan O2 1,5 O2 Hasilnya adalah 2 Al2 O3 Nah, secara matematis kita sebenarnya bisa mengalihkan dengan angka 2 per 3 pada aluminium oksida Tapi kita tidak dapat melakukannya Karena aluminium oksida merupakan molekul aluminium oksida Kita tidak dapat merasiakan molekul aluminium oksida Maka dari itu kita mengalihkan aluminium oksida dengan angka 2 Bukan dengan angka pecahan Nah, maka hal tersebut sama dengan oksigen Kita tidak dapat memiliki sebanyak 1,5 molekul oksigen Maka dari itu kita harus mengalihkannya dengan 2 Dengan angka 2 Dan hasil akhir persamaannya adalah 4 aluminium, 3 gas oksigen dan 1 molekul Al2O3 Atau 1 molekul 1 aluminium oksida Maksud saya 2 aluminium oksida Nah, mari kita lihat contoh berikutnya Karena kita sudah selesai menyitarakan persamaan pertama Contoh berikutnya adalah C2H4 Nah, disini saya memiliki etilene Huruf C2H4 adalah etilene Dan G ini artinya adalah C2H4 ini merupakan Merupakan gas C2H4 itu adalah etilene dalam fasa gas Ditambahkan dengan oksigen dalam fasa gas Gas oksigen Akan menghasilkan CO2 dalam fasa gas Dan H2O L ini artinya adalah liquid Jadi artinya cairan Berfasa cair Hal yang pertama yang kita lakukan adalah Menyetarakan molekul kompleks terlebih dahulu Baru berikutnya kita menyetarakan molekul single atau singular Yaitu O2 Karena menyetarakannya akan sangat mudah Jadi kita setarakan terakhir Nah, misalkan saja Saya mengalihkan C2H4 dengan satu nomor Maka otomatis akan mengubah nomor atom H pada H2O Dan saya harus menyetarakan H2O Agar memiliki atom jumlah H yang sama Dan saya harus menyetarakannya juga jumlah oksigen pada gas oksigen bagian reaktan Jadi kita akan mulai dengan karbon Mari kita mulai dengan karbon Di bagian reaktan saya memiliki dua atom karbon Dan di bagian hasil saya memiliki satu atom karbon Jadi saya akan membuat kedua sisinya menjadi memiliki dua atom karbon Jadi saya akan tuliskan di sini Dua Penyetaraan oksigen akan saya lakukan paling terakhir Karena pada soal sebelumnya Untuk penyetaran oksigen akan saya lakukan terakhir Seperti pada soal sebelumnya Untuk hidrogen Saya memiliki dua hidrogen pada sisi kiri Sebanyak dua hidrogen pada sisi kanan Dan empat hidrogen pada sisi kiri Jadi saya akan membuat kedua sisinya menjadi memiliki empat hidrogen Nah, terakhir kita akan menyetarakan oksigen Saya akan menyetarakan hidrogen Maksud saya, maaf Saya akan menyetarakan dengan angka 2 Nah, hal terakhir adalah Menyetarakan oksigen Nah, di sebelah kiri Saya memiliki dua oksigen Sedangkan di sebelah kanan Saya memiliki Dua kali dua Empat oksigen Ditambah dua oksigen Dari H2O Jadi enam oksigen di sebelah kanan Jadi totalnya saya memiliki enam oksigen di sebelah kanan Dua oksigen di bagian kiri Dan enam oksigen di bagian kanan Maka saya akan membuatnya menjadi enam oksigen Di sebelah kiri Dengan mengalihkan oksigen di sebelah kiri Dengan angka 3 Sebentar, saya tulis dulu Mengalihkannya dengan Angka 3 Ya, sebentar Jadi O2 di sebelah kiri Kita kalikan tiga Akar menjadi enam oksigen Setara dengan jumlah oksigen di sebelah kanan Tiga O2 Nah, jadi saya sekarang telah memiliki enam oksigen di sebelah kiri Dan enam oksigen di sebelah kanan Dan persamaan reaksi ini Telah setara Dua karbon pada sisi kiri Dan dua karbon pada sisi kanan Empat hidrogen pada sisi kiri Dan empat hidrogen pada sisi kanan Enam oksigen pada sisi kiri Dan empat ditambah dua oksigen Sama dengan enam oksigen di sisi kanan Kita beralih kepada soal lainnya Nah, saya memiliki etana C2H6 adalah etana Dan gas oksigen yang menghasilkan karbon dioksida Atau CO2 dan air Nah, jadi ini adalah proses pembakaran Pertama-tama kita akan melihat karbon Saya memiliki dua karbon di sisi kiri Dan satu karbon di sisi kanan Maka saya akan mengalikannya menjadi dua Dengan dua Ya Di bagian kiri saya memiliki enam hidrogen Dan di bagian kanan saya memiliki dua hidrogen Kini saya akan mengalikannya menjadi tiga Jadi kita memiliki enam molekul air Nah, jadi kita telah memiliki enam hidrogen Di kedua sisinya Sekarang kita akan mengetarakan air Di bagian kanan pada CO2 Saya memiliki dua oksigen pada setiap molekul CO2 Dan saya memiliki dua molekul Maka saya memiliki empat oksigen Ya, dua dikali dua sama dengan empat Nah, dan kita memiliki satu oksigen Untuk setiap molekul H2O Atau molekul air Dan kita memiliki tiga molekul air Jadi kita memiliki tiga oksigen Tiga oksigen di bagian kanan Kemudian empat oksigen dari karbon dioksida Di bagian kanan juga Jadi kita punya sebanyak tujuh oksigen di sisi kanan Dan di sisi kiri Kita hanya memiliki dua oksigen Nah, bagaimana caranya membuat dua oksigen menjadi tujuh? Ya, betul Kita kalikan saja dengan 3,5 Di sini saya akan tulis Saya akan mengalikannya dengan 3,5 3,5 Dikali dua sama dengan tujuh Ya, jadi kini saya telah memiliki tujuh oksigen di kedua sisi Dua karbon dan enam hidrogen Tapi kita belum selesai Karena ingat ya, kita tidak boleh memiliki pecahan dalam molekul Jadi kita tidak bisa memiliki 3,5 gas oksigen Jadi caranya adalah dengan mengalikkan keseluruhannya dengan dua atau tiga Atau angka apa saja Nah, bila saya mengalikannya dengan dua Jadi di sini kita akan memiliki dua molekul etana Dua molekul oksigen Eh, tujuh molekul oksigen Dan menghasilkan dua molekul karbon dioksida Oh, sebentar saya tuliskan saja Dua C2H6 ditambah Tiga koma lima Eh, tujuh O2 Ditambah Dua CO2 Oh, ya Oh, maaf, maksud saya Empat CO2 karena telah dikalikan dengan dua Ntar saya tulis dulu Empat CO2 Dan enam molekul air Atau enam H2O Nah, untuk meyakinkan kita telah memiliki total atom yang sama pada kedua sisi Mari kita cek sekarang Di kiri terdapat empat karbon Dan empat karbon di kanan Untuk hidrogen kita punya dua belas hidrogen Di kiri dan dua belas hidrogen di kanan Nah, terakhir adalah oksigen Sebentar, saya ganti warna saja dulu Kita sudah punya empat belas oksigen Di kiri dan Di sebelah kanan kita memiliki Sebanyak delapan Ditambahkan dengan enam Sama dengan empat belas oksigen Ya, jadi persamaan kita Sudah setara Nah, terdapat banyak persoalan reaksi kimia seperti ini Seperti soal ini 3,5 molekul oksigen Dan mungkin ini akan susah untuk disetarakan secara simpel Nah, pada intinya Kuncinya adalah Selesaikan reaksi dari molekul kompleks terlebih dahulu Dan setarakan atom demi atom Dan Bila nanti muncul angka pecahan Kalikanlah kedua sisi dengan angka yang sama Untuk menghilangkan pecahan tersebut Dan selesai Nah, kita akan coba Soal lain Kita beralih kepada soal lain Nah, disini kita memiliki Fe2O3 H2SO4 Akan menghasilkan Fe2 SO4 3 kali Dan H2O Ya Trick simpelnya adalah Dengan memperlakukannya sebagai Memperlakukan SO4 3 kali ini sebagai atom Memperlakukan SO4 sebagai suatu atom Jadi kita dapat anggap SO4 sebagai atom X Kita anggap saja seperti itu Untuk memudahkan persamaan reaksi ini Nah, lebih baik Saya tuliskan saja disini Saya tuliskan ulang persamanya Fe2O3 Ditambah H2O3 H2O3 Ingat SO4 telah saya asumsikan sebagai atom X H2O3 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 mengganti sulfat dengan X sehingga kita bisa memperlakukannya sebagai atom memperlakukannya sebagai atom dan kini kita dapat memulai menyetarakan reaksinya nah, di sebelah kiri kita punya 2 Fe atau besi, dan di sebelah kanan kita punya 2 Fe kita punya 3 oksigen di sisi kiri, dan hanya 1 oksigen di sisi kanan nah, sebenarnya kita punya oksigen pada atom X, yaitu SO4 tapi kita tidak memasukkannya sebagai hitungan, disini karena kita telah mensubstitusinya dengan X dan menganggapnya sebagai suatu atom tersendiri, nah, jadi disini saya akan mengalihkan H2O dengan 3 sementara saya akan kalihkan H2O dengan 3, agar kita memiliki 3 atom oksigen di sebelah kanan, seperti 3 atom oksigen di sebelah kiri yang telah kita miliki ya ups, maaf ya, 3 H2O ya, jadi gini itu kita telah memiliki 3 oksigen di sisi kanan, dan 3 oksigen di sisi kiri sekarang kita akan meralih kepada hidrogen nah, disini di bagian kanan kita memiliki 6 hidrogen 3 dikali 2 sama dengan 6 nah, dan kita ingin memiliki 6 hidrogen yang sama di sisi kiri jadi kita kalikan saja hidrogen pada H2O ini dengan angka 3 ya nah, dan terakhir adalah sulfat atau atom X kita punya 3 X di kiri dan untungnya pada soal ini kita juga memiliki 3 X di kanan jadi kita tidak perlu menyetarakannya lebih lanjut jadi keduanya telah memiliki jumlah yang sama persamaan kita kini telah setara nah, bila ingin mengubah X kembali menjadi sulfat kita tuliskan lagi saja sekarang kita tuliskan ulang persamaannya jadi Fe2O3 ditambah 3 H2SO4 ditambah eh, hasilnya adalah Fe2 SO4 3 kali ditambah 3 H2O atau 3 molekul air ya nah, sekarang mari kita lakukan satu contoh soal lagi contoh soal terakhir nah, karbon dioksida ditambah gas hidrogen menghasilkan metana atau CH4 dan air nah, langkah pertama adalah menyetarakan karbon kita punya 1 karbon di sisi kiri dan 1 karbon di sisi kanan kita punya 2 oksigen di sisi kiri dan 1 oksigen di sisi kanan untuk menyetarakannya kita kalikan bagian kanan dengan 2 dan terakhir adalah kita punya 2 hidrogen di sisi kiri dan 4 ditambah 4 sama dengan 8 hidrogen di sisi kanan nah ya dan kini kita tinggal menyetarakan di sisi kiri menjadi 8 hidrogen jadi kita kalikan H2 dengan 4 nah dan persamaan kita kini telah setara di sisi kiri di sisi kiri terima kasih Terima kasih.